Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu lara, salam satu opi, salam seder hari CVA Sodor Toko Sena Penangin terbesar kedua di Indonesia Yang Sena Penangin ingat CVA Sodor Berjumpa lagi dengan saya, Rizky Jambul Admin 1 dan juga Admin 3 di CVA Sodor Oke teman-teman, di video kali ini setelah kemarin kita bahas Yang unit yang spesial OD38 Ya berbagai jenis, ada Meroderm, Moser, terus juga ada Predator pun juga ada Sekarang ini kita ada 3 unit Sena Penangin Bogil ya teman-teman Alias yang laras pendek Nah ini ada 3 unit Sena Penangin Yaitu adalah unit Sena Penangin Boca Predator Arjuna Ada unit Sena Penangin Boca Predator Lokajaya Dan juga unit Sena Penangin Boca Predator Extreme Ya teman-teman, nah ini ketiga unit ini Ya teman-teman, ini laras pendek semuanya Ya panjang larasnya ya kurang lebih ya 50 cm-an ya teman-teman Jadi ini buat kalian pecinta unit Sena Penangin Boca Predator Yang pengen laras pendek ya teman-teman Yang biar enak buat belusukan ya Ini ada 3 rekomendasi dari CVA Sodor Yaitu ada unit Sena Penangin Boca Predator Arjuna Predator Lokajaya sama Predator Extreme Ya teman-teman, yang Extreme ini V3 yang model dulu ya teman-teman Seperti itu oke Mantap sekali ini kita nanti jelaskan satu persatu dari spek dan tentunya harganya ya teman-teman Nah ini disimak baik-baik tentang video dan juga harganya Pastinya seperti itu oke Mantap sekali Sebelum kita lanjut bahas tentang spek dan juga harganya Jangan lupa di klik tombol subscribe dan di klik tombol loncengnya Dan tampilkan juga komen terbaikmu sesuai dengan pilihanmu Ya teman-teman Seperti itu Terima kasih Langsung saja kita simak video tentang spek dan juga harga dari ketiga unit ini Check it out Oke yang pertama ini adalah unit Sena Penangin Boca Predator Arjuna teman-teman Nah ini Predator Arjuna ini tinggal satu unit ini saja yang pakai laras pendek ya teman-teman Tinggal satu unit saja Siapa cepat dia yang dapat pokoknya ya Mantap sekali Nah untuk harganya teman-teman Untuk harganya kalau ingin beli unitnya saja Harganya ini cukup 3.650.000 rupiah saja Kalian sudah dapat bonus tas Tali sandang, gantuan pluru, pluru tas, magazin, perdam, sama STKS Belum sama ongkirnya ya teman-teman Cukup 3.650.000 rupiah saja Kalau mau beli paket full set Harganya ini cukup menjadi 4.350.000 rupiah saja Kalian sudah dapat tambahan Pompa HMS 4000 PSI Teleskop basenel ukuran 39x40 Belum sama ongkirnya saja ya teman-teman Nah ini kalau ingin beli unitnya saja cukup 3.650.000 rupiah saja Oke Mantap sekali itu dia Untuk harga dari unit senang penangin Bocah Predator Arjuna ini ya teman-teman Nah untuk sedikit sepeknya Dari Predator Arjuna ini Dia menggunakan laras pilihan dari CVS Odor Ini panjang larasnya kurang lebih ya 50 cm Pakai bahan baja ODI 13 Alur 12 Untuk pelurunya yang cocok Ini menggunakan peluru KIS Ya teman-teman Yang beratnya sekitar ya 10.6 green ya teman-teman Nah ini cocoknya pakai pelurunya KIS ya teman-teman Untuk bahan larasnya Ini dari bahan baja ya Untuk perawatannya seperti biasa Kalau tidak cocoknya seperti peluru KIS ini Ya KIS terus Jangan digontak ganti pakai peluru-peluru lainnya Ya teman-teman Kalau nanti kalian ganti Kalau tidak cocok jangan dipaksakan Nanti alur kalian bisa rusak Akurasinya jadi tidak bagus Ya teman-teman Kalau cocok tidak apa-apa Nah dipakai saja Ya teman-teman Kalau cocok tidak apa-apa Tapi kalau tidak cocok jangan dipaksakan Ya seperti itu ya teman-teman Nah untuk peralatan kedua Kalian bisa isi minyak goreng atau oli Dari depan Kalau sudah sampai belakang Terus ditembakkan teman-teman Jadi kalau ada bekas kotoran di dalam Nah itu biar bisa keluar Nah kalau akurasinya kurang bagus Biasanya bisa membaik kembali Seperti itu ya teman-teman Kalau kebanyakan kotoran Habis bekas peluru Nah itu biasanya membuat alur Akurasinya tidak bagus Nah itu dibersihkan saja Nah biasanya Kalau sudah dibersihkan Itu dia bisa lebih bagus Ya teman-teman Bisa membaik kembali Seperti itu Nah meskipun pakai peluru GYS Teman-teman Tenang saja ini memang cocoknya Kalau yang bokel ini cocoknya Buat big game ya teman-teman Soalnya jarak ideal ya Paling 30-40 meteran Seperti itu ya teman-teman Ini cocoknya pakai GYS Tenang saja buat big game Ini juga sangat cocok sekali ya teman-teman Nah pelurunya lancip Jadi terkenanya Wah enak sekali ya teman-teman Kalau kena area fatal Pasti akan tumbang juga ya Mantap sekali Nah untuk luar larasnya Ini juga sudah dilindungi dengan serobong Ini serobongnya pakai serobongnya agak besar Ini serobong di 20 kayaknya ya teman-teman Nah ini sudah ada serobong Banyak dari dural juga Nah untuk depan laras ini Juga ada derat buat masangan perdam Ya teman-teman ada deratnya Ini juga ada penutup larasnya Nah lias mancil ini bisa diganti dengan perdam Nah nanti kalian dapat perdam Dari sini kita juga setelkan dari sini juga ya Mantap sekali Nah untuk tabungnya teman-teman Ini tabungnya menggunakan tabung 450 cc Apasitas aman anginnya Ini ada di 2700-2800 PSI Ya teman-teman ini banyak dari dural Mantap sekali Nah untuk kapasitas tersebut Kalau setelan paling irit juga menghasilkan Ya kurang lebihnya ya 100 kali Setelan paling irit ya Buat jarak 10 meter saja Soalnya powernya memang kurang ya teman-teman Nah mau irit powernya besar Gak ada ya teman-teman Nah kalau besar powernya Pasti juga agak boros ya teman-teman Seperti itu Tapi kalau tabung bocap ya Bisa lah 20 kali lebih Bisa ya teman-teman Beda dengan yang pakai tabung kecil OD38, OD32 Nah itu paling ya 20 kalian Udah habis biasanya ya teman-teman Nah habisnya itu bukan sampai 0 Nah kalian pada habis menembak Nah itu disisakan Aman anginnya itu ada di 1500 ya teman-teman Jangan sampai dihabiskan sampai 0 Jadi aman dihabiskan di 1500 Pada waktu isinya juga Diisi di amannya saja 2700-2800 PSI Biar silah ada di dalam sini Biar awet kuat tahan lama ya Mantap sekali ini Untuk pengisian anginnya Dia udah menggunakan mini coupler Jadi tinggal colokkan saja Ke selam popanya Untuk manometer juga udah ada Di sebelah chamber sini Di sebelah kanan ya teman-teman Nah untuk chambernya Ini udah menggunakan chamber monolight Banyak dari Dural Series 6 Pembuatan semi-sensi Dalamannya udah dalaman stainless Ini teman-teman Mantap sekali ya Nah untuk tarikannya Ini udah menggunakan tarikan seat lever Bisa pakai magazine Dan juga bisa pakai single shoot Untuk safety trigger Udah ada di chambernya sini ya teman-teman Kalau dorong ke depan Dia otomatis kunci Kalau ke belakang Dia normal lagi Ini untuk Triggernya Menggunakan trigger match Oke untuk popornya Ini belum popor lipat Masih menggunakan popor GTR Bisa maju dan mundur juga Oke Mantap banget Ini setelan power Ada di luar Kalau diputur ke sebelah kanan Dia tambah powernya Kalau diputur ke sebelah kiri Dia agak irit Untuk powernya Oke Mantap seperti itu Sedikit cepek Dan juga rega Dari unit senapan angin Bocah predator Arjuna Ini tinggal satu unit saja Siapa cepat Dia yang dapat Pokoknya ya teman-teman Hanya tinggal satu unit saja Sekian Terima kasih Oke Yang selanjutnya Ini adalah Unit senapan angin Bocah predator Predator loka jaya Teman-teman Nah ini Predator loka jaya Itu ada dua jenis Yang pakai Yang satu Pakai laras panjang Popor lipat Yang satu ini Dia menggunakan Laras bukel Pakai laras panjang Kurang lebih Ya 50 cm Ya teman-teman Nah ini Larasnya pakai Laras polimek juga Ya mantap banget Oke Untuk harganya Predator loka jaya ini Kalau pengen beli unitnya saja Harganya cukup 3.700.000 rupiah saja Ya teman-teman Kalian sudah dapat bonus tas Tali sadang Ganual ploro Ploro tes Magajin Perdam sama STKS Belum sama ongkirnya saja Ya teman-teman Cukup 3.700.000 rupiah saja Kalau mau beli paket full set Ini harganya cukup menjadi 4.400.000 rupiah saja Kalian sudah dapat tambahan Pompa HMS 4000 PSI Teleskop basenel Ukuran 39x40 Belum sama ongkirnya saja Saja ya teman-teman Cukup 4.400.000 rupiah saja Nah ini Predator loka jaya Dia sudah menggunakan Laras polimek Panjang laras Kurang lebih 50 cm Untuk pelurunya Yang cocok ini Menggunakan peluru Hercules Yang beratnya 13,6 green Ya teman-teman Nah ini Untuk jarak idealnya 40-50 meter Masih oke Ini paketnya Laras polimek Teman-teman Mantap sekali Ini Ya memang Larasnya Laras pendek Seperti ini Ya teman-teman Mau yang laras panjang Juga ada Tapi harganya beda Ya teman-teman Seperti itu Oke Nah ini Untuk larasnya Cocoknya Menggunakan peluru Hercules Sebenarnya 13,6 green Jadi kalau sudah cocoknya Jadi kalau sudah cocoknya Hercules Hercules terus Jangan diganti Ganti pakai peluru-peluru lainnya Untuk bahan larasnya Ini menggunakan bahan baja Pakai UD13 Alur 12 Kalibernya Menggunakan Kaliber 4,5 mm Disini pokoknya Tidak ada Kaliber yang lebih Dari 4,5 mm Ya teman-teman Seperti itu Nah ini Luar larasnya Juga sudah ada Serobongnya Ini serobong pakai UD20 juga Ini bahannya Dari Dural juga Oke Untuk depan sini Juga ada derat Buat pemasangan perdam Jadi nanti Kalau kalian dapat perdam Kita setelkan juga Dari sini Oke Mantap sekali ya Teman-teman Nah untuk tabungnya Ini menggunakan tabung pocap Tabung 500 cc Kapasitas aman anginnya Ini ada di 2700 2800 PSI Nah ini Kalau ini Tabung 500 cc Yang agak panjang ya Teman-teman Nah ini Mantap banget Banyak dari dural juga Untuk aman angin 2700 2800 PSI Mantap sekali Nah untuk kapasitas tersebut Setelahan paling irit Juga menghasilkan 100 kali Nah untuk setelahan paling irit Ya buat jarak 10 meteran saja Ya teman-teman Mantap banget Nah ini Untuk pengisian anginnya Dia sudah menggunakan Mini koplar Jadi tinggal colokkan saja Keselang pompanya Untuk manometer Nah ada di sebelah sini Di sebelah kiri Di antara sambungan chamber Dan juga sambungan tabungnya Oke Mantap sekali Nah untuk pengisian Perawatan tabung ya teman-teman Nah itu habis menimbah Disisakan di 1500 PSI Jangan dihabiskan sampai 0 Kalau sampai 0 Nah kalian ngisinya Agak repot nanti Seperti itu ya teman-teman Pada waktu ngisinya Juga diamannya saja 2700-2800 PSI Biar seal yang ada di dalam sini Biar awet Kuat tahan lama Ya teman-teman Seperti itu Oke Mantap banget Nah untuk chambernya Teman-teman Untuk chambernya Ini udah menggunakan Chamber monolet juga Bayangnya dari Dural seri 6 Pembuatan semi CNC Dalamannya masih Dalaman baja ya teman-teman Nah ini Chambernya pakai Dural seri 6 Pembuatannya juga Udah halus sekali Mantap banget ya teman-teman Nah ini Untuk tarikannya Dia udah menggunakan Tarikan seat lever Bisa pakai Maganjin juga Bisa pakai Single suit juga Ya teman-teman Untuk cancel kokang Ini bisa diletakkan Di sebelah kanan Bisa juga diletakkan Di sebelah kiri Oke Untuk Safety trigger Juga udah ada di Kalau didorong ke Depan Dia otomatis muncul Kalau ke belakang Dia normal lagi Oke Mantap sekali ya teman-teman Untuk Rail teleskopnya Yang atas ini Menggunakan rail 11 Yang bawah juga Menggunakan rail 11 Juga Oke Mantap banget Untuk popornya Ini belum popor lipat ya teman-teman Masih popor GTR Bisa maju Dan mundur juga Untuk setelan powernya Ini ada di belakang sini Di luar juga Ya teman-teman Kalau diputer ke kanan Dia nambah kenceng Untuk powernya Kalau pengen agak irit Diputer saja Ke sebelah kiri Setelan power Nyetel powernya ya teman-teman Nah itu sambil dirasakan Ditembakannya Kalau powernya Agak lembek Nah itu berarti Udah irit Kalau Masih keras Nah itu masih boros Ya teman-teman Seperti itu Oke Mantap banget Itu dia Sedikit cepek Dan juga Dari unit Senapanengin Bocah perhektor Lokajaya Ini larasnya Udah menggunakan Laras polimek Oke Kita lanjut Ke satu unit Yang selanjutnya Oke Ini perhektor bogel Yang paling bagus Ya teman-teman Nah ini Senapanengin Bocah perhektor Extreme Ya Ini dia udah Full CNC Larasnya juga Udah pakai Laras polimek Mantep sekali Ya teman-teman Nah untuk harganya Unit Senapanengin Bocah perhektor Extreme ini Kalau pengen beli Unitnya aja Ini harganya cukup 4.500.000 rupiah Saja Kalian udah Dapat bonus Tali sedang Gantungan peluru Peluru-peluru tes Bagajin Perdam Sama STKS Belum sama Ongkirnya Saja Cukup 4.500.000 rupiah Saja Kalau mau beli paket Full set Ini harganya Cukup menjadi 5.200.000 rupiah Saja Kalian udah Dapat tambahan Pompa HMS 4.500.000 rupiah Teleskop Pesnel Ukuran 39x40 Dan juga Free Peluru satu kali Yang cocok Belum sama Ongkirnya Saja Ya teman-teman Cukup 5.200.000 rupiah Saja Oke Mantep banget Nah untuk Perhektor Extreme Full sensei Ini Dia menggunakan Laras polimek Panjang laras Ini kurang lebih 50 cm Untuk pelurunya Yang cocok Ini menggunakan Peluru Hercules Ya teman-teman Untuk jarak ideal 40-50 meter Masih oke Groping-groping Dikit ya teman-teman Ya laras pendek Memang kurang cocok Buat long rank Enaknya Memang buat Digim Mantep sekali Ya teman-teman Nah ini Menggunakan Laras polimek Panjang laras 50 cm Pake UD13 Alur 12 Dan juga Kaliber 4,5 mm Ya teman-teman Nah untuk Depan laras ini Juga udah dilindungi Dengan serobong Ya teman-teman Nah maksudnya Luar laras ya Kalau depan sini Ada dread Buat pemasangan Per dam Jadi nanti Kalian dapat bonus Per dam Kita setelkan juga Dari sini Oke Mantep banget Nah untuk Tabungnya Ini menggunakan Tabung pocap Tabung 500 cc Kapasitas aman anginnya Ini ada di 2700-2800 PSI Ya teman-teman Nah ini Bayangnya dari Dural Pake UD60 juga Ya mantep banget Tabung 500 cc Untuk kapasitas aman anginnya Ada di 2700-2800 PSI Juga bisa menghasilkan 100 kali Untuk jumlah tembakannya Ya kalau setelannya Paling irit Ya teman-teman Seperti itu Oke untuk pengisian anginnya Dia udah menggunakan Mini coupler Tinggal colokkan saja Keselam pompannya Untuk manometer Ada di sebelah kiri Ya teman-teman Nah ini melihat Tekanan anginnya Masih berapa Dan juga ngisinya Sampai berapa Nah ini di manometer Sini ya teman-teman Mantap sekali Nah untuk Chambernya Ini dia menggunakan Chamber monolet Bayangnya dari Dural seri 7 Pembuatan udah Full CNC Ya teman-teman Nah ini Kalau yang V3 Dia chambernya Agak pendek Ya teman-teman Nah ini yang V3 Extreme nya Ya teman-teman Kalau yang laras panjang Sekarang model baru Ada V4 Ya seperti itu Nah ini Chambernya Pake chamber monolet Bayangnya Dural seri 7 Pembuatan full CNC Dalemannya udah pake Daleman stainless Jadi full CNC Biasanya ada yang Belum daleman stainless Ya teman-teman Nah identik Full CNC ya Biasanya Pake ya seperti ini Bentuknya ya teman-teman Pembuatannya sangat-sangat rapi Ya mantep banget Ini tarikannya Udah menggunakan Tarikan seat lever Bisa pake magazine Dan juga bisa pake Single shoot Untuk pernya Dalemannya Ini udah pake Permizumi juga Teman-teman Mantep banget ini Pernya udah pake Permizumi Cancel kokan Bisa diletakkan Sebelah kanan Dan juga bisa diletakkan Di sebelah kiri Untuk triggernya Ini udah menggunakan Trigger match Udah ada safety Triggernya juga Di trigger ya teman-teman Kalau dorong ke kanan Dia otomatis kunci Kalau ke kiri Dia normal lagi Oke mantep banget Nah untuk extreme ini Memang modelnya Tidak ada Tambahan rail di atas Ya teman-teman Jadi memang Pake rail bawah ini Menggunakan rail Menggunakan rail pikat ini Pake OD22 Ya teman-teman Jadi nanti Dapet rail yang pikat ini Juga Kalau kalian pesen Dengan teleskopnya Nah untuk Prietor extreme ini Dia udah menggunakan Popor lipat juga Ya teman-teman Setelahan powernya Ada di dalam Popornya Jadi udah Ada Setelahan power Dia menggunakan Puternya pake obeng Ya teman-teman Pake Ya obeng Yang namanya Dream main plus Itu ya teman-teman Nah ini Popornya juga Bisa maju Dan mundur juga Oke Mantep sekali Nah itu dia Sedikit spek Dan juga harga Dari unit senapan angin Bocah predator Extreme ini Kalian minat yang mana Mau full sensi Atau semi sensi Sekian Terima kasih Oke itu dia teman-teman Rekomendasi Unit senapan angin Bocah predator Bugel kali ini ya teman-teman Nah ada 3 unit Kalian pilih Yang mana Sukanya yang mana Mau predator Arjuna Predator lock aja ya Atau predator ekstrim Semuanya mantap Ya teman-teman Seperti itu Oke Saatnya kita akhiri dulu ya Perjumpaan kita Di video kali ini Jangan lupa Delete tombol subscribe Dan klik tombol loncengnya Dan juga Tampilkan komentar baikmu Sesuai pilihanmu Seperti itu Oke Terima kasih Saya Rizky Jambul Pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu laras Salam satu obis Salam jedor Dari siapa sodor Toko senapan angin terbesar Kedua di Indonesia Ngeset apa angin Ingat CVH sodor Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax